3, 4, 5, 6 tapi jangan seperti ini teman-teman jangan berdiri seperti ini jadi halo assalamualaikum berjumpa lagi bersama channel saya channel yang membahas tentang pertanian dan pertanakan ya teman-teman baik teman-teman dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara menanam cabai agar berbuah banyak ya teman-teman jadi simak terus videonya sampai habis ya teman-teman yuk ikuti saya baik teman-teman sebelum kita lanjut ke pembahasan jangan lupa like and subscribe dulu channel saya teman-teman agar channel saya semakin maju dan berkembang dan teman-teman update terus video-video terbaru dari saya jika teman-teman sudah subscribe yuk kita lanjut ke pembahasan nah disini saya sudah mempunyai bibit cabai ya cabai rawit ini jenis cabainya cabai rawit cabai cabai rawit cabai kalau disaya di tempat saya di daerah saya ini kalaunya pedas banget nih saya sudah kira-kira ini usianya 1 bulanan lebih teman-teman dan sekarang mau ditanam dan untuk cara penanamannya saya mempunyai teknik sendiri agar si buah cabainya entar lebat ya teman-teman dan cabang-cabangnya juga tumbuh banyak teman-teman dan diusahakan sebelum kita menanam pohon cabai teman-teman kita semai dulu ya si benih cabainya disemai dulu setelah disemai kurang lebih 1 bulan baru dicabut dan dipindahkan ke halaman atau maupun ke pot polybag terserah teman-teman kalau punya lahan meninggi lahan ya teman-teman yuk kita lanjut untuk proses penanamannya teman-teman untuk si posisi menanam cabainya itu seperti ini teman-teman jadi agak tidurannya dirembahin seperti ini teman-teman kita tutup agak di tekan sedikit kita pakai abu sekam ya pakai abu ini pakai tanah ini teman-teman untuk penanamannya nah ini teman-teman pohon cabainya sudah saya tanam ya posisinya seperti ini tiduran seperti ini kenapa saya menanamnya dengan posisi seperti ini jadi tujuannya itu teman-teman nanti disini tumbuh batang-batang baru teman-teman disini 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 nanti ini juga tumbuhnya ke atas teman-teman gini ya jadi dengan posisi tiduran seperti ini si batang pohon cabainya itu nambah banyak teman-teman tentunya ntar disini numbuh nih ntar disini numbuh ntar disini numbuh jadi si rantingnya itu bertambah banyak jadi kalau batangnya tambah banyak si cabainya juga ntar tambah banyak teman-teman gak mengandalkan disini doang teman-teman ntar ini juga tumbuh ke atas disini tumbuh disini tumbuh ranting-rantingan baru lagi teman-teman kenapa saya nanamnya posisinya seperti ini eh seperti ini nggak berdiri seperti ini teman-teman jadi tujuannya seperti itu teman-teman ntar saya kasih lihat yang sudah saya tanam dengan posisi miring atau tiduran seperti ini ya teman-teman jadi si batangnya itu tumbuh banyak disini jadi dengan batangnya bertumbuh banyak disini ntar dia cabainya juga banyak juga teman-teman tidak hanya tidak seperti itu teman-teman yuk kita lihat yang saya sudah tanam dan bercabang banyak nah ini teman-teman contoh tanaman cabai yang saya tanam dengan posisi miring atau tertidur ya teman-teman ini sudah mulai belajar berbuah ya teman-teman sudah ada cabainya tuh udah ini berbunga juga yang ini nah kita lihat batangnya teman-teman nah teman-teman batangnya banyak teman-teman sudah satu dua tiga empat lima enam teman-teman tujuh sama batang utama ya teman-teman awalnya ini banyak sekali teman-teman berhubung yang ini teman-teman apa yang kurang kuat atau yang batangnya agak kecil saya patah-patahin teman-teman yang batang yang kuat saja yang saya pelihara teman-teman yang batang kurang kuat atau kurang bagus saya potong-potongin teman-teman nah ini dengan dengan menanam cabai dengan posisi tertidur itu jadi manfaatnya jadi banyak ya teman-teman batangnya di setiap batang ini juga tumbuh apa kembang atau bunga-bunga cabainya teman-teman taruh di setiap ininya jadi posisi nanamnya saya disini nih tidurnya kesini ini batang utamanya jadi banyak teman-teman batangnya dan pohonnya juga rindang ya teman-teman nah kalau yang ini teman-teman baru mulai tumbuh tuh satu dua tiga empat lima enam ini baru pecil-pecil ya ini belum besar ya teman-teman dan saya ujungnya dipotong pucuknya nah teman-teman disini juga saya akan ingin memberitahu ya untuk mendapatkan buah yang maksimal lebat pada tanaman cabai itu tidak cuma ditanam ya teman-teman kita juga harus merawatnya ya teman-teman memberi pupuk dan perawatan ya teman-teman kemungkinan kalau kita cuma menanam saja hasilnya pun tidak maksimal ya teman-teman buahnya pun jadi perlu diberi pupuk yang perawatan juga ya teman-teman baik teman-teman terima kasih telah menonton video saya sampai habis mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati